Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar tahun 2024 yang dilaksanakan di Geraha Sanusi Unpad di Patiukur, Kota Bandung, Kami Siang. Gebiar Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar ini guna memberikan kemudahan kepada pelaku usaha terkait perizinan dan sertifikasi produk untuk keberlangsungan usahanya. Guna memberikan kemudahan kepada pelaku usaha khususnya usaha kecil dan menengah terkait perizinan dan sertifikasi produk untuk keberlangsungan usahanya Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menggelar Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar tahun 2024 yang dilaksanakan di Geraha Sanusi Unpad di Patiukur, Kota Bandung, Kami Siang. Kegiatan Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar ini dihadiri langsung oleh penjabat Gubernur Jabar B. Mahmudin serta seribu pelaku usaha kecil yang berasal dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar ini, penjabat Gubernur membagikan sertifikat halal kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Kegiatan ini pun digelar guna memberikan kemudahan kepada pelaku usaha terkait perizinan dan sertifikasi produk untuk keberlangsungan usahanya. Ini kita memang membantu kegiatan yang dilakukan oleh Kemen KUKM. Kita Jawa Barat mendapat seribu kuotanya. Nah kita lihat bahwa Jawa Barat itu kalau di dalam jumlah UMKM yang khusus dibergerak di kuliner, makanan, minuman itu ada 2.180.000. Dan yang sudah mendapat sertifikat itu baru Rp. 600.000.000, Rp. 630.000.000. Jadi masih jauh kan? Nah sehingga kami sangat mendukung sekali kegiatan yang dari Kemen KUKM ini, walaupun sebetulnya Kemen KUKM hanya sebagian saja. Membantu anggarannya. Yang lebih besar kan dari mulai di lapangan, penyiapan, segala macam. Dan Alhamdulillah, walaupun kita tahun ini belum menganggarkan di APBD, kami dibantu dari BI, dari Telkomsel, kemudian juga dari beberapa yang ini termasuk dari partas juga. Targetnya memang kita berharap, tadinya ingin semuanya di Oktober ini ya. Tetapi Alhamdulillah hasil ratas kan 2 tahun. Sehingga nanti di 2005-2026 kita akan menganggarkan. Dan ini pun hanya untuk UMKM. Bagi perusahaan menengah dan besar, tetap per 17 Oktober harus mempunyai sertifikat halal. Diharapkan kegiatan Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar tahun 2024 ini mampu membangkitkan semangat dan komitmen kita dalam pengembangkan ekosistem halal yang berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Informasi tadi menghubungkan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa sasaskan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.00, setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Irfa Ramanda. Pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati.